Halo Teknolovers, apakah kalian pernah dengar nama Sarwo Edy Wibowo? Namanya cukup terkenal lantaran menjadi salah satu sosok yang ikut andil dalam penopasan G30S PKI. Berdasarkan laporan Sarwo Edy sendiri, operasi pembasmian PKI yang dilakukannya memakan korban hingga 3 juta jiwa. Para korban disebutkan berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hmm, yang menarik dari sosok Edy Wibowo adalah kabarnya ia dan anaknya adalah anggota Kopassus. Dimana dalam sejarah jarang lho ada bapak anak yang jadi anggota Kopassus. Lantas, seperti apa kisahnya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah Satuan Elit Angkatan Darat atau AD Indonesia sejak berdirinya pada 16 April 1952. Kopassus telah banyak menorehkan emas di bidang operasinya. Sukses dalam setiap pertempuran menjadikan Kopassus sebagai kesatuan yang disegani kawan dan ditakuti musuh. Cikal Bakal Kopassus sendiri lahir dari Instruksi Panglima Angkatan Darat dan Wilayah 3 No. 55 Gadis Miring Instar Gadis Miring PDS Gadis Miring 52 tanggal 16 April 1952 tentang pembentukan Komando Terpadu Angkatan Darat dan Wilayah 3 atau Kesko 3 Siliwangi. Ide ini pertama kali dikemukakan oleh Letkol. Dikembangkan oleh Kolonel Selamat Riyad dan kemudian dilaksanakan oleh Kolonel Infantri AE Kawilarang. Sejak awal berdirinya Kopassus telah beberapa kali berganti nama. Dimulai dari Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat atau KKAD pada tahun 1953 menjadi Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat atau RPKAD dan kemudian Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat atau RPKAD pada tahun 1955. Pada tahun 1966 juga satuan ini berubah namanya lagi menjadi Pusat Pasukan Khusus atau Puspasus Angkatan Darat Indonesia. Perubahan nama lain terjadi pada tahun 1971 ketika satuan ini menjadi Komando Korps Sandi Yuda atau Kopassanda. Sampai akhirnya tahun 1985 satuan itu bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selama tujuh dekade, Baret Merah dipimpin oleh 35 Komandan Umum atau Danjen. Pemegang kasur dimulai dengan Mayor Infantri Ijon Janbi hingga Brigjen terbaru Ian Setiawan. Menariknya, nama jajaran Danjen Kopassus tersebut adalah Kolonel Sarwo Ediwibowo dan Meijen TNI Pramono Ediwibowo. Dua karakter prajurit di TNI AD ini memiliki pertalian darah yang sangat erat. Dimana Kolonel Infantri Sarwo Ediwibowo, Komandan RPKAD ke-5 atau Danjen Kopassus adalah ayah kandung dari Danjen Kopassus ke-23, Meijen TNI Pramono Ediwibowo. Kolonel Sarwo Ediwibowo memimpin Kopassus selama 3 tahun dari 1964 hingga 1967. Pria kelahiran Purworejo, 25 Juli 1925 ini adalah orang kepercayaan Presiden Soeharto dalam operasi penghancuran G30 SPKI di Indonesia. Bahkan Sarwo Ediwibowo terlibat langsung memimpin prajuritnya melawan gerakan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme di Jawa Tengah. Pak Sarwo Ediwibowo adalah orang yang dekat dengan orang tua saya. Sebelum saya formal menjadi anak buahnya Sarwo Edi, saya pun banyak dengar cerita-cerita tentang Pak Sarwo. Dari orang tua saya, bagaimana Pak Sarwo memimpin RPKAD pada saat-saat kritis Oktober 1945. Kenang Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, catat dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Punawirawan Prabowo Subianto, dikutip Sindonyus. Untuk mengenang jasanya, nama Sarwo Ediwibowo kini tercatat sebagai salah satu nama gedung di Markas Komando Kopassus atau Mako di Cijantung, Jakarta Timur. Sikap patriotik Sarwo Edi dalam membela tanah air membuat putra sulungnya, Pramono Ediwibowo, terkesan. Nah, Pramono Ediwibowo kecil sangat bangga dan kagum dengan sosok ayahnya. Matanya tidak mau terpejam ketika melihat ayahnya berseraga militer, yang tampak cerdas dan berwibawa. Anak kelima dari tujuh bersaudara ini pun mengikuti jejak sang ayah untuk terjun ke dunia militer sebagai salah satu cabang dinas. Setelah lulus SMA pada 1974, pria asli Magelang itu memutuskan pada 5 Mei untuk pindah ke Akademi Militer atau AKMIL. Namun langkahnya terhenti ketika Pramono Ediwibowo harus bergabung dengan ayahnya yang diangkat sebagai duta besar berkuasa penuh untuk Korea Selatan. Meski begitu, tekad dan semangat Pramono Ediwibowo untuk mencuri tentara tak goyah. Kakak ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu terus berlatih di bawah pengawasan langsung sang ayah. Setelah kembali ke Jakarta, Pramono Ediwibowo masuk Akademi Militer Magelang. Lulus dari AKMIL pada 1980, Pramono Ediwibowo memilih bergabung di pasukan tempur yakni Kopassus yang saat itu bernama Kopassanda. Saya mengambil jalur yang berbeda, saya ingin berbeda dengan kakak saya. Kakak-kakak saya mengambil baret hijau, saya mengambil baret merah. Kenang Edi dalam buku biografinya berjudul Jenderal TNI Pramono Ediwibowo, Jejak Langkah Seorang Prajurit Komando. Dalam Dinas Barat Merah, Pramono Ediwibowo beberapa kali diterjunkan ke teater operasi. Di antaranya, Operasi Seroja di Timur-Timur, kini menjadi Timur-Timur. Karena kesetiaan dan dedikasinya pada teater operasi, Pramono Ediwibowo sering ditugaskan di bagian operasi. Selama bertugas di Kopassus, ia menduduki beberapa jabatan strategis. Diawali dengan Komando Batalion 2 Grup 1. Kopassus serang di Banten, lalu Wadan Grup 1 Kopassus. Setahun kemudian, Pramono Ediwibowo diangkat menjadi asisten operasi atau ASOPS Kopassus. Setelah berhasil mendaki gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest di Nepal. Ia kemudian diangkat menjadi Komandan Grup 1 Kopassus serang di Banten. Karir Pramono Ediwibowo yang pernah menjabat sebagai pembantu Presiden Megawati Soekarnoputri berlanjut di Kopassus. Ia kemudian dipekerjakan sebagai ahli ekonomi dan politik di Sensko TNI. Segera setelah itu, dia direkrut menjadi Korps Barat Merah sebagai komandan pasukan khusus. Terakhir, Pramono Ediwibowo diangkat menjadi Danjen Kopassus menggantikan Mejen Sunarko. Di posisi Danjen Kopassus, dia akhirnya bisa mengikuti jejak sang ayah dan menjadi nomor satu di pasukan elit tersebut. Namun pada Mei 2013, ia meninggal dunia di rumah sakit Cimacan, Kabupaten Cianjur pada 13 Juni 2020 karena serangan jantung. Nah, itulah tadi ulasan mengenai ayah dan anak yang jadi anggota Kopassus pertama dalam sejarah. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapanmu di kolom komentar. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga video ini. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!